Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun anda berada apa kabarnya di video kali ini saya mau membahas sebuah alur cerita dari film callboy channel youtube validcaster japan baru saja meluncurkan sebuah tester video untuk film yang bersudul callboy yang dibintangi oleh aktor tampan dari Jepang yang bernama Tori Matsuzaka cowboy diangkat dari novel dengan ranting 18 tahun ke atas yang diluncurkan pada bulan Juli 2001 silam oleh penerbit swisa Morinaka dan bercerita tentang tokoh pria bernama Rio ia merupakan seorang mahasiswa dan bekerja paruh waktu di sebuah bar karena bosan dengan kehidupan kesehariannya suatu hari temannya yang bernama Sinya membawa pemilik sebuah host bar ke tempat dimana Rio bekerja dan disinilah saya akan memulai rangkum ceritanya film ini dimulai dari seorang cowok yang baru saja terbangun dari tidurnya karena kelelahan habis ngecrot sama gadis SMA yang bernama Rio dan Rio ini adalah seorang mahasiswa yang bekerja di sebuah bar suatu ketika Sinya mengajak Shizuka ke sebuah bar dimana tempat Rio bekerja dan Sinya ini adalah teman sekelas Rio dan tidak berapa lama kemudian Sinya ingin membuat susuka terkesan dengan cara dia menantang Rio untuk berlomba mengoplos minuman namun ternyata susuka lebih suka minuman oblosan bikinan Rio dan seketika itu susuka dan Sinya itu pun meninggalkan Rio namun susuka meninggalkan selembar kertas yang bertuliskan akan menunggu Rio setelah selesai jam kerjanya dan setelah Rio selesai kerja ternyata benar susuka menunggu di luar dan mengajaknya untuk masuk ke mobilnya dan setelah sampai rumah Rio pun ditawari susuka untuk melakukan mantap-mantap awalnya Rio menolak namun ini adalah bosnya jadi Rio tidak bisa menolak dan saat Rio bersiap untuk melakukannya ternyata mantap-mantapnya tidak sama susuka dan susuka bilang dia akan bermain mantap-mantapnya dengan wanita yang berdiri di belakang Rio ini adalah Sakura Sakura ini adalah seorang wanita yang tidak bisa mendengar namun dia bisa membaca gerak bibirnya Rio tunggu berapa lama kemudian Rio pun mulai beraksi mantap-mantapnya dengan Sakura ini dengan diawasi susuka yang duduk di samping panjang tempat tidur hingga akhirnya Rio pun cerot tepat pada waktunya dan tak lupa susuka berterima kasih kepada Sakura dan beberapa saat kemudian susuka pun mengasih uang kepada Rio dan ternyata itu tadi hanyalah training susuka mengatakan Rio nyaris tidak lulus namun Sakura mengatakan bahwa punya Rio lebih mantap hingga akhirnya susuka menawari Rio untuk bekerja di klubnya dengan upah minimal 100 dolar per jam namun dia belum menjawabnya karena Rio datang ke sini bersama susuka bukan untuk menjadi fuckboy keesokan harinya setelah Rio berpikir dengan matang akhirnya Rio pun bersedia untuk menjadi fuckboy lalu kemudian susuka merubah penampilan Rio agar terlihat lebih gagah dengan cara membelikan baju, sepatu, kaos, celana pendek, celana panjang, celana dalam hingga terlihat sempurna beberapa lama kemudian muncul seorang pria yang bernama Azuma dia juga sebagai fuckboy namun Azuma ini sudah VIP bayarannya cukup mahal per jamnya dan ini adalah Megumi dia teman sekelas Rio dia juga naksir sama Rio walaupun Rio sudah menjadi fuckboy namun Rio masih tetap bekerja di bar ini hingga tiba-tiba ada seseorang datang dan langsung memeluk Megumi sehingga suatu ketika Rio pun bertanya kepada Megumi dia bertanya apa yang wanita anggap sebagai crot yang baik dan Megumi pun menjawab kami ingin pria yang kami cintai menjadi bergairah Hingga keesokan harinya profesi Rio sebagai fuckboy mendapatkan pesanan yang pertama dan ini adalah Hiromi dia yang memesan Rio saat Rio berjalan dengan Hiromi Rio pun masih ragu-ragu karena ini adalah pekerjaan pertamanya Hingga beberapa saat kemudian Hiromi pun pulang dengan meninggalkan Rio dan disini Rio berpikir apakah Hiromi kecewa dengan pelayanannya hingga dia menelpon Shizuka dan ternyata untuk besok Nyonya Hiromi memesan Rio lagi untuk kali ini Nyonya Hiromi tampil lebih seksi daripada hari kemarin hingga akhirnya Nyonya Hiromi mengatakan ingin merasakannya sekarang dan tanpa membuang waktu mereka pun langsung menuju kamar hotel hingga petugas hotel pun mengatakan mereka sangat aktif hingga sesaat kemudian Rio pun crot pada waktunya setelah selesai Rio pun menemui Shizuka dan menerima gaji pertamanya dan Nyonya Hiromi mengatakan kepada Shizuka untuk selanjutnya dia hanya ingin bersama Rio dan keesokan harinya Rio pun mendapatkan pelanggan barunya yang bernama Atsuki Atsuki memiliki perbedaan dengan yang lain dia tidak ingin bermain mantap-mantapan dengan Rio namun dia hanya ingin Rio melihat saat dia buang air kecil dan tak lama kemudian Rio pun mendapatkan pelanggan baru lalu kemudian dia bercerita bahwa suaminya tidak mau main mantap-mantap lagi dengannya semenjak dia mempunyai anak yang pertama dan tak berapa lama kemudian Rio pun melakukan tugasnya kini hari telah berganti kini Rio mendapatkan pelanggan yang baru lagi dan langsung saja Rio menuju rumah yang memesannya namun kali ini yang memesan Rio bukan yang wanita melainkan suaminya disini suaminya menjelaskan bahwa istrinya masih sangat muda sedangkan dia sudah tua yang tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada istrinya dengan alasan dia masih sakit-sakitan namun suaminya mengatakan dia akan merekam semua aksinya Rio dan sang istrinya ini meminta Rio untuk melakukannya dengan sangat brutal karena ini membuat suaminya senang saat mau beradegan Rio pun dikasih kacamata agar tetap se-anonim mungkin hingga beberapa saat adegan pun dimulai dan tak lupa Rio pun berizin untuk merobek pakaian dan pakaian dalamnya dan setelah adegan brutal itu Rio pun kini menjadi naik bangkat dan menjadi VIP lalu Azima bercerita dengan Rio kata Azuma orang kaya itu tidak sinkron dan Azuma pun membuka bajuna dengan melihatkan luka-luka di tubuhnya akibat ulah orang kaya itu itu dilakukan karena mereka ingin aku brutal kata Azuma hingga tak lama kemudian Azuma pun malah memeluk Rio kini hari pun berganti kini Ryo kembali bekerja di bar lagi namun tiba-tiba Megumi yang mengetahui dari izinnya bahwa Ryo bekerja sebagai fuckboy Megumi pun langsung marah-marah kepada Ryo hingga akhirnya mereka pun bertengkar kini Ryo keesokan harinya Ryo pun mendapatkan pelanggan yang baru lagi namun kali ini pelanggannya yang berbeda wanita yang memesan Ryo ini pun berumur 70 tahun Tepat di acara 70 tahun ulang tahunnya ini Dan disini Ryo bukan diajak beradakan mantap-mantap Melainkan untuk bercerita tentang dirinya Dan setelah selesai bercerita pun Akhirnya wanita yang memesan Ryo ini pun terlumlah lemas Karena mendengar cerita Ryo Seperti biasa setelah selesai bekerja Ryo pun kembali menemui Susuka lagi Susuka berkata kepada Ryo Apa yang kamu inginkan Dan Ryo pun menjawab bahwa dia ingin berkencan dengan Susuka Namun Susuka menolak Dan menyuruhnya melakukannya lagi dengan Sakura Seperti pertama kali saat tes Besokannya Ryo pun mendapatkan pelanggan yang baru Dan ternyata yang memesan Ryo adalah Megumi Dan Megumi berterus terang kepada Ryo Kalau dia mengumpulkan gajinya selama satu bulan untuk mengontrak Ryo Hingga akhirnya Megumi pun memaksa Ryo untuk melakukannya Hari pun terus berganti Dan Susuka pun berterus terang kepada Ryo Bahwasannya Sakura itu adalah anaknya Susuka Suaminya pergi meninggalkannya saat tahu Sakura tidak bisa mendengar Dan dia juga berkata kalau dia terkena virus HIV Hingga akhirnya Susuka mengatakan Kencanilah Sakura Karena Susuka tidak bisa melayaninya Dan beberapa hari kemudian Sakura mengirimkan Ryo surat dari Susuka Yang berisi bahwasannya Susuka telah ditangkap polisi Dan Susuka juga mengatakan bahwa berkasnya telah dihancurkan Jadi dijamin Ryo aman dari polisi Hingga tak lama kemudian film ini pun berakhir Cukup sekian review dari saya Dan terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton